Karena ini yang punya keluarga besar pemadam. Dengan membawa sebuah tas ransal bertuliskan dari Medan Bayar Nazar menuju Papua, seorang lansia bernama Fahri Zalubis tiba di kantor dinas pemadam kebakaran kota Padang. Kakek yang mempunyai enam anak dan beberapa cucu ini, sebelumnya sudah berjalan kaki dari titik 0 km kota Sabang, Provinsi Aceh, pada tahun 2021. Ide berkeliling Indonesia dengan berjalan kaki ini berawal saat tahun 2018. Fahri Zalubis mengalami kecelakaan bersama istri dan anaknya di Medan. Ia mengalami kelumpuhan di kakinya, senangkan istri dan anaknya meninggal dunia. Fahri Zalubis bisa berjalan kembali, usai mendapatkan pengobatan dan perawatan. Ia pernah berjanji kepada seorang cucunya, jika sehat dan bisa berjalan lagi. Ia ingin berjalan kaki dari Medan ke Papua, sekaligus mengunjungi anak dan cucunya di beberapa kota ataupun kabupaten di Indonesia. Hanya bermodalkan uang pensiunan istrinya dan juga uang belanja dari anak-anaknya, lansia berumur 63 tahun ini akhirnya sampai di kota Padang dan mengunjungi kantor dinas Damkar untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Papua. Rencananya, ia bahkan juga akan berjalan kaki mengelilingi kota ataupun kabupaten di Provinsi Sumatera Barat hingga ke Kabupaten Mentawai dan juga akan mengunjungi kantor-kantor pemerintahan. Jadi nanti abis kota Padang, saya menuju dulu ke daerah posisi mainan, baru ke Selok Selatan, sebelum saya masuk ke daerah lain, saya selesaikan dulu yang banyak Kabupaten Damaskanaya. Dari ceritanya, dari tahun 2021 itu rangkat dari titik 0 km di Aceh, dan sekarang beliau berada di Sumatera Barat, tempatnya di kota Padang, untuk singgah, maka mungkin beristirahat ya. Nah, dari keterangannya juga beliau beristirahat itu di kantor-kantor damkar umumnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menerima kunjungan Silaturah Milansia ini dan memberikan bantuan akomodasi sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Papua. Alfie melaporkan dari Padang.